Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Ayo kita bikin kartu ramadhan Atau idul fitri Yang mudah banget Langsung saja kita praktekan Yang pertama ini Kita siapkan satu lembar Kertas jelit Yang lumayan tebal berwarna biru Kemudian setelah itu kita Lipat guys Kita lipat jadi dua bagian Yang sama kita rapikan Terlebih dahulu Yang dilipatannya ini Setelah itu Kita buat sketchnya Ini aku siapkan Spidolnya kemudian Kita buat Sketchnya Kita lanjutkan Buat sketchnya seperti ini Garis melingkung Kemudian kita lanjutkan Garisnya sampai Di pojok sini Nah Buat seperti ini Teman-teman ikuti Kemudian kita buka Dan kita potong Nah Seperti ini Kemudian yang di bagian Dalamnya guys Ini kita buka Kita beri kertas Kertas putih Ini kertas putih Lebih kecil Untuk kita Bisa tulis-tulis Kartu ucapannya Untuk di masing-masing Sisi ini Setelah itu Ini kita tutup Dan mari kita hias Untuk yang bagian cover sini Aku sudah siapkan Ini bagian-bagian kecil Lingkaran-lingkaran Atau bulatan-bulatan Ini untuk Hiasannya Ini dari kertas juga Cara bikinnya Juga gampang banget guys Ini tinggal kita tempel Nah Saya ternyata Nah Saya ternyata setelah itu mari kita praktekkan untuk membuat bunga di sebelah sini ini aku siapkan kertas persegi kecil kemudian kita lipat seperti ini terlebih dahulu kemudian kita lipat lagi guys kemudian kita lipat sekali lagi nah dari lipatan ini ini kita buat sketsa sketsanya nanti kita bikin lekukan-lekukan tertentu kupas masjid nah caranya seperti ini guys kemudian kita potong kita potong sesuai dengan sketsa yang dibuat nanti teman-teman juga bisa dibuatkan hiasan dengan bentuk lain bunga atau hiasan bintang dan yang lainnya dan yang lainnya ini pokoknya variasi teman-teman ini kita buka nah jadinya seperti ini guys kemudian aku sudah bikin ini yang warna kuning dan yang gede lebih seperti ini kita lengkapkan kreatifnya teman-teman nah ini sudah jadi untuk yang satunya nah kemudian kita buat bintang-bintang kecil-kecil ini juga bikinnya gampang banget teman-teman bisa gambar terlebih dahulu dari kertas jilid yang tebal kemudian baru diguntik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ditulis ramadhan kalau misalnya eh lebaran bisa ditulis lebaran it mubarak oke guys seperti ini tulisannya dan kartu kita sudah jadi gampang banget jangan lupa like comment subscribe dan pencet tombol loncengnya nantikan video-video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh